Sahrul Gunawan telah melangsungkan pernikahan dengan Dine Mutiara Aziz. Sahrul Dine menikah pada Sabtu 6 Mei kemarin di Gedong Putih, Cihideung, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, berikut fakta-fakta Dine Mutiara Aziz yang kini jadi istri dari Sahrul Gunawan. 1. Dirut Rumah Sakit Dine diketahui berprofesi sebagai direktur utama di Rumah Sakit AMC Cilenyi. Rumah sakit ini merupakan usaha keluarga. Ayah Dine adalah pendiri rumah sakit tersebut dan mempercayakannya pada sang putri untuk mengurusnya. 2. Juga berpolitik Meski menjabat sebagai direktur utama rumah sakit, namun Dine juga aktif dalam urusan politik. Diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat DPD Jawa Barat. 3. Punya Dua Anak Sebelum dengan Sahrul, Dine sempat membangun rumah tanggal namun kandas. Dine dikaruniai dua anak dari pernikahannya tersebut. Kini, ia siap mengarungi bahtera rumah tangga kembali bersama Sahrul Gunawan. 4. Hobi Travelling Wanita berumur 42 tahun tersebut terlihat sudah mapan secara finansial. Bahkan ia punya hobi yang cukup mewah, yakni Travelling. Terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadinya, di sela-sela kesibukannya Dine sering menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman untuk pergi ke luar negeri. Beberapa negara yang pernah ia kunjungi yakni Spanyol, Perancis, hingga Turki. 5. Sahrul Sempat Tegang Sebelum mengucap ijab kobul, Sahrul Gunawan terlihat cukup tegang. Ia duduk di depan paman Dine yang menjadi wali nikah. Dalam ijab kobul itu, Sahrul Gunawan terpantau mengulang lantaran kurang lantang. Pada percobaan kedua, ia dinyatakan sah. 6. Mahar Berlian 100 Gram Emas Dalam pernikahan itu, Sahrul Gunawan memberikan mahar perhiasan berupa 1 karat berlian dan 100 Gram Emas. Usai melakukan ijab kobul keduanya terlihat bahagia. Dine Mutiara Aziz yang bergelar S. Sos. M. C. Mkes lahir di Jakarta pada 21 Desember 1980 dari pasangan Haji Aziz Sharif dan Haji Nundun Aziz Sharif. Ayah Dine Mutiara rupanya bukan orang sembarangan. Dine Mutiara merupakan lulusan Universitas Katolik Parahyangan jurusan Magister Manajemen Bisnis. Saat ini Dine menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPD Demokrat Jawa Barat bersama Anton Surato sebagai Ketua hingga 2027 mendatang. Dine Mutiara kini juga menjabat sebagai CEO Rumah Sakit AMC yang dibangun oleh sang ayah bersama Haji Atarmana 19 tahun silam. Rumah Sakit yang berlokasi di Cilengi, Bandung, tersebut berada di bawah naungan PT. Anisa Eka Utama. Setelah menikah dengan Sahrul Gunawan, Dine Mutiara pun menyandang status baru. Jabatan Sahrul Gunawan sebagai Wakil Bupati Bandung membuat Dine pun mulai disapa ibu abu. Terima kasih telah menonton!